selamat pagi selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini cuacanya sangat cerah sekali semoga hari ini bisa lebih bermanfaat bisa lebih berguna lagi untuk kita semua jadi hari ini saya akan siaran langsung live yaitu di facebook saya saya akan melihat suasana perjalanan dari tulang bawang menuju ke mesuci apakah jalannya bagus atau banyak kendaraan yang lalang ini sekarang saya posisi lagi ada di wilayah Agung Jaya jalan Agung Jaya jadi konten kali ini yaitu kita akan melihat jalan situasi jalan yang ada di tulang bawang dan dan suci dari segala pembangunannya atau lalu-lalu kendaraan dan kita akan melihat seberapa banyak antusias warga yang memasang bendera untuk hut R.I di pandemi virus corona ini apakah banyak ini saya lagi di posisi Agung Jaya ya posisi Agung Jaya disini untuk yang antusias memasang ngunggul-nggul atau bendera merah putih ya hampir 90% lah semua memasang bendera untuk kendaraannya sendiri sangat sepi untuk berkendara dari mobil dari motor itu sangat sepi untuk pagi hari ini mungkin banyak yang lewat di tol untuk kendaraan besar yang di jalan lintas Sumatera ini yaitu berdominan untuk mobil pribadi yang berjalan untuk jalannya sendiri untuk wilayah Tulang Bawang Alhamdulillah sangat bagus ya agak mending sih walaupun sedikit ya agak berlubang enggak berlubang cuman apa ya berlumbang tapi Alhamdulillah ini sangat membantu dari infrastruktur jalannya sangat bagus nah nanti akan kita lihat biasanya di wilayah Masuji itu ada Razia gabungan dari Polres Masuji nanti kita bisa temui di sana apakah ada atau tidak biasanya ada sih ya kita masuk di perbatasan Agung Jaya dan Bucuk ya saya ucapkan selamat datang juga bagi teman-teman Facebook saya selamat beraktivitas selamat bekerja semangat terus yang penting selalu menggunakan masker jaga jarak supaya kita semua terhindar dari virus yang membuncikan yaitu virus Corona Corona atau kolor atau apa yang jelas virus yang membuncikan menjengkelkan karena adanya virus itu semua terpenggalai dari antara desa dari pertumbuhan ekonomi itu sangat terganggu sekali tapi itu namanya musibah jadi kita juga mungkin lagi diuji ya harap kita terima oke di wilayah Bucuk Agung sekarang yang memasang berdaerah sangat banyak lumayan lah tapi ada beberapa nih bisa kita lihat rumah yang gak memasang berdaerah apa susahnya cuma memasang berdaerah kita gak merebutkan berdaerah kok zaman dahulu para pahlawan itu memperjuangkan dengan sangat luar biasa darah bercucuran bahkan mengibarkan bendera sameramuti saja ditembak mati nah sekarang kita sudah merdeka dari para penjajah itu masang berdaerah susah apa gak punya duit atau lupa ya banyak sekalilah alasan alasan orang yang gak memasang bederah ini di wilayah lapangan Bucuk Agung berbatasan dengan tulang bawang barat karena indraloka itu masuk tulang bawang barat dulunya ikut tulang bawang tanah perluasan wilayah ya ini sudah sampai pertigaan simpang palang kalau dulu bahasanya itu berapa tak sekal bulu itu zaman dahulu tapi karena sekarang sudah diganti simpang palang ini tikungannya sangat agam sekali jadi untuk padara berhati-hati yang untuk luar daerah atau berhati-hati karena tikungannya sangat gak nikung hampir 6 derajat ya kita sudah masuk ke tulang bawang barat indraloka jaya indraloka jaya tuh bisa kita lihat warganya ini pemineraloka yang sudah dulunya masuk tulang bawang tapi sekarang sudah masuk ke tulang bawang barat disini kita akan lihat oke terima kasih juga yang sudah jempolnya terlalu banyak sekali untuk mas bambang atau si kade terima kasih untuk teman-teman ini sekarang kita lihat disana ada perusahaan biasanya dia mengeluarkan asap yang sangat pekat sekali untuk hari ini gak ada sebenarnya musik ambil jadi asap itu mengganggu pernapasan dari keluarga sendiri informasi terkadang mengganggu gitu ini bisa kita lihat untuk warga tulang bawang barat khususnya di indera lokal yang ada di pinggir jalan ini sudah banyak yang memasang untuk benderanya berarti mereka sangat peduli untuk RI ke-75 ini sangat antusias nah ini sudah sampai simpang asahan jadi jika warga luar daerah atau dalam daerah sendiri inilah simpang asahan yang mungkin bisa kita kenal untuk kutani masuk wilayah mesuji perbatasan tulang bawang dengan mesuji nah disana ada tuku tani ini kita sudah memasuki wilayah mesuji yaitu masuk ke register wilayah register 45 kita lihat juga untuk jalan sangat sepi makanya perjalanan menuju tulang bawang mesuji itu kalau tidak ada kendala hanya bisa menempuh sekitar satu jam atau setengah jam karena sudah terbagi kendaraan itu di tol kalau dulu belum ada tol jadi laluan kendaraan dari kendaraan roda 4 roda 2 sangat padat sekali dari mobil pengiriman barang pengiriman apapun itu lewat lintas ini karena lintas Sumatera ini lintas menuju ke mana saja Alembang Jambi Aceh yang cuma jalur ini dan jalannya juga sangat bagus jadi untuk teman-teman yang ingin ke Mesuci dari Tulang Bawang atau dari Bandar Lampung atau dari mana enak lewat bawah dibanding lewat tol kalau lewat tol memang jalan bagus tapi mengeluarkan kocek yang sangat lumayan informasinya sih ada penaikan tapi yang gak tau juga tapi kalau muka arah Mesuci enak lewat bawah jadi jalan kelihatan serpi lengang ini cuacanya sangat menduk sekali mendung jadi enak gak panas nah kita juga akan melihat untuk warga yang ada di register 45 ini khususnya lebih ke jalan apakah dia banyak yang memasang bendera juga mungkin yang ada di moro-moro atau moro seneng wow kita sudah disambut dengan pemasangan bendera yang jarang-jarang ini sudah ada yang memasang bendera terima kasih untuk teman-teman FB yang sudah mengelek atau mengasih jempol berarti sudah peduli nah ini di desa moro-dewi ini keadanya desa moro-dewi jadi warga banyak yang tidak masang bendera kita lihat di sebelah kiri kita tuh banyak rumah-rumah tapi gak ada yang masang bendera ini ini sangat bagus sekali jalannya bisa kita hitung yang masang bendera itu bisa kita hitung apa susah ya kalau kita lihat lagi jadi kita kembali lagi oh tadi ada orang gila itu sebenarnya mau saya ambil gambarnya tapi lagi saya juga kerja ya saya akan kerja dulu nah ini di wilayah moro-seneng ini bisa kita lihat sebelah kiri ini banyak rumah-rumah banyak kendaraan banyak rumah-rumah banyak kendaraan nah opi sayangnya kembali lagi guys jarang sekali yang memasang bendera itu permasalahannya hari untuk memperingati kemerdekaan ini apalagi disini jalur sepanjang jalan ini tuh banyak rumah yang gak memasang ya ini kita sudah sampai di lintas Musuji jalannya sangat bagus kendaraan juga jarang ini di moro-seneng ya situasi moro-seneng tempat apa ya tempat berseneng lah bisa dikatakan tanda kotip tapi ya kita berpikiran positif saja kita gak usah berpikiran negatif karena pemikiran positif akan membawa suasana kita seneng awet muda juga oh ya di moro-moro di moro-moro kampung moro-moro ini sudah banyak yang masang berdaerah bisa kita lihat disini sudah ada kerasambut setidaknya untuk memakili yang memasang berdaerah nah kita ketemu disana ada yang meninggal jadi akan kita bantu nah disini ada yang meninggal terlihat ada warga yang meminta sumbangan kita akan sumbang terima kasih nah ini para orangnya oke ini ada yang meninggal warga moro-moro ya kita bisa bantu sedikit kita bantu selagi kita punya siapa tau nanti diganti ya kita gak berharap lah yang penting kita ikhlas ya kita kembali ke jalan jalannya sangat lebar dan jarang kendaraan untuk jalan arah mesuji ini sangat bagus nanti kita akan ketemukan disana ada sedikit jalannya agak berlubang nah ini sudah simpang D ini yang masuk sebelah kiri itu tempung gedung buka dan desa kejadian dari sebelah kiri masuk wilayah yang suci disini nah ini agak sedikit jelek jalannya dia agak berlubang tapi gak terlalu panjang sih sekitar 25 meteran enggak 30 meter nah nanti kita akan lewat ada salah satu warga yang ada di register itu yang mendapat bantuan dari teman-teman solidaritas peduli itu rumahnya dipikir jalan nanti dia jalannya rumahnya karena dulu rumahnya atapnya itu daun nah ini kita lihat nah sekarang nah ini rumahnya yang mendapat bantuan dari bakti sosial dari teman-teman nah ini rumahnya dah ya karena lagi kerja juga jadi kita fokusin kerja dulu oke mayoritas warga yang ada di register ini yaitu kecocok tanam singkong terus padi ada yang padi kalau dikasihnya dia menanam padi kalau hanya ini menanam singkong karena sistemnya itu kebangsari jadi bukan hak memiliki karena kita tahu tanah ini milik pemerintah tapi yang jelas yang penting masih bisa dimanfaatkan oleh warga itu sendiri atau warga itu sendiri warga Indonesia bukan warga Malaysia atau warga luar negeri bukan jadi gak masalah yang penting suatu saat akan ditutupkan oleh pemerintah yang bersedia bukan nah disini malah kita melihat sepanjang jalan ini gak ada yang masuk bendera mungkin dia agak masuk karena kampungnya juga dia agak masuk nah kita lihat disini ada suatu keramaian gak tahu oh ada kuda lumping ternyata sebelah kanan gak kelihatan ada acara kuda lumping nanti mungkin kita sempatkan sebentar aja kita akan melihat setelah kita sudah sampai mesuci pekerjaan kita sudah selesai kita akan melihat kuda lumping ya terima kasih mas kade ini tangannya gak capek abang jempolnya jadi sepanjang jalan dari tulang bawang sampai mesuci itu kendaraannya didominan dengan kendaraan pribadi untuk barang penguatan kendaraan yang bermuatan besar jarang sekali terlintas makanya itu lewat bawah juga lebih bagus karena kita gak mengeluarkan kocek yang terlalu besar karena melewati tol nah sebentar lagi sekitar 2 kilowatt kita sudah nyampe di rumah suji pasar SP tapi kita tidak ke pasarnya kita akan arah berapasan kita lihat jalan arah berapasan yang menuju ke wisata wisatanya mesuci di sungai badak ada wisatanya disana pelabuhan luar biasa lebar bagus bagus Dulu pada tahun 99 Saya ingat saya Waktu saya kesini banyak pohon Pohon albasi ya Pokoknya hutan lah Sekarang Dimanfaatkan Hutan itu untuk Bertodok tanam oleh warga Yang bertempat disini Untuk menanam singkong Untuk meningkatkan perekonomian Warga lah Dan terkadang Warga sini juga Membawa kendaraan itu Ngesen Sebelah kanan Tapi belok sebelah kiri Itu didominan untuk anak-anak Anak-anak sama ibu-ibu lah Kebanyakan itu Jadi kayak kita yang berpundara Di jalan Sopir khususnya redaraan Roda empat Agak bingung Nah Kita sudah sampai nih Masuk ke Kotanya Masudi Disambu Disambu Pasar SPA Disana ada palang Ada pelang Kayu agung Palembang Dan berampasan Kita akan bilang Keberampasan Disitu ada Tugu Apa ya Tugu Menari Nah itu Kota Masudi Kita akan masuk Ke arah Berampasan Ya Sudah disambut oleh Bupati Nah itu di atas Pelangnya Nah jalan Menuju ke arah Berampasan ini Sudah bagus Sudah dicor Bahkan Untuk rancangan Kedepannya Masudi ini Sangat bagus sekali Jalur 2 Nah sebelah kiri Itu ada jalur Nah ini sudah Cor Ini cor Ini Cor ini Nyambung-nyambung Jadi dia Tidak Semua Cor Jadi Terkadang Terputus Di jembatan Memang kalau Ke arah Masudi ini Tidak membutuhkan Waktu terlalu lama Sebenarnya Kalau jalan kosong Maksudnya Kalau jalan sepi Tapi kalau jalan padat Atau ada kendala lain Memang Apa ya Terkendala Terkendala di kendaraan Kalau jalannya bagus Untuk pembangunannya Sendiri Sangat luar biasa Jalan Terkendalas talented So Terkendalas Hai Perkendalas ini kita membawa dengan kecepatan KM nya sekitar 40 jadi untuk teman-teman happy yang belum jalan-jalan di Mas Suci silahkan merasakan jalan Mas Suci ini ini kalau padat biasanya kalau padat itu sore sore hari ini siang-siang itu malah padat malah bukannya pagi hari yang padat jalan kendaraan disini itu siang pada sore hari ini salah satu juga jalan yang menuju Kabupaten Peng Suci kantor bupati kantor Pemda itu ada di wilayah SP8 ini jalannya lewat sini jalannya lewat sini yang akan menuju ke kantor Kabupaten dan menuju ke samsa ini nah ini sedikit bermasalah jadi jalan sudah ada perbaikan ini pembangunan Demandok Mas udah lama sih sebenernya jalan ini dibangun sekarang udah hancur belum ada renovasi atau kebaikan dia bukan asfalt apa yaitu secor tapi memang enggak panjang sih yang penting kita berhati-hati kita jangkap keputusan di jalan ini di depan PT TBL masih baru lambung jalannya berduang semoga saja tahun berikutnya ada perbaikan jadi untuk para pengguna jalan biar nyaman Oh untuk yang masang kita kembali untuk masang bendera itu sangat antusias ya kayak sini banyak ya Kak hampir rata kau masangnya dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus terus ada masjid fasilitas yang luar biasa masih ada untuk warga mesuci yaitu didominan dengan pendapatan hasil kebun karet sawit singkong itu didominan dengan perkebunan karena disini juga di wilayah mesuci ada pabrik sawit juga ada pabrik singkong juga punya jadi semoga saja warga mesuci ini bisa memanfaatkan ya saling cocok tanam untuk mengurangi para pelaku tidak kejahatan karena disini banyak juga lapak-lapak singkong jika warga ingin menjual hasil kebunnya dengan sekalap kecil iya 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 iya